Kitab Hakim-Hakim Pasal 4 Deborah dan Barak Setelah Ehud meninggal, orang-orang Israel mulai berbedosa lagi kepada Tuhan. Sebab itu, Tuhan membiarkan mereka ditaklukkan oleh Yabin, Raja Hazor, di Kanaan. Panglima bala tentaranya yalah Sisera, yang tinggal di Haroset, Hagoyim, yang mempunyai 900 kereta besi. Selama 20 tahun, ia membuat kehidupan bangsa Israel sangat menderita. Tetapi, akhirnya bangsa Israel memohon pertolongan Tuhan. Pada masa itu, pemimpin bangsa Israel yang bertanggung jawab untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Allah, ialah Deborah, istri Lapidot, seorang Nabi Ah. Ia biasa mengadakan sidang pengadilan di tempat yang sekarang disebut Pohon Kurma Deborah, di antara Rama dan Betel, di daerah Pegunungan Efraim. Orang-orang Israel datang kepadanya untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Pada suatu hari, ia memanggil Barak, putra Abi Noam, yang tinggal di Kadesh, di daerah Naftali, agar menghadap dia. Lalu ia berkata kepadanya, Tuhan Allah bangsa Israel telah memerintahkan agar engkau mengerahkan 10.000 orang dari suku Naftali dan Zebulon. Pimpinlah mereka ke Gunung Tabur. Siapkan mereka untuk memerangi bala tentara Raja Yabin yang kuat dan perkasa dengan segala keretanya itu yang dipimpin oleh Panglima Sisera. Tuhan berkata, Aku akan menggerakkan mereka ke sungai Kison dan kamu akan menaklukkan mereka di seto. Aku akan pergi hanya bila engkau ikut dengan aku, kata Barak kepadanya. Baiklah, aku akan ikut dengan engkau, jawabnya. Tetapi, aku memperingatkan engkau bahwa kehormatan yang diperoleh karena menaklukkan Sisera akan diserahkan kepada seorang perempuan. Padahal seharusnya engkau yang menerimanya. Maka Deborah pun ikut dengan Barak ke Kadesh. Ketika Barak mengarahkan suku Zebulon dan Naftali di Kadesh, 10.000 orang mengajukan diri. Deborah ikut dengan mereka. Ada seorang Kenny bernama Heber yang telah memisahkan diri dari kaumnya. Orang Kenny keturunan Hobab Ipar Musa atau keturunan ayah mertua Musa. Tempat tinggalnya berpindah-pindah sampai sejauh pohon Tarbantin di Za'anaim di dekat Kadesh. Ketika Panglima Sisera diberitahu bahwa Barak serta bala tentaranya berkemah di Gunung Tabur, ia mengerahkan seluruh bala tentaranya serta ke-900 kereta besinya dan bergerak dari Haroset, Hagoyim ke Sungai Kison. Deborah berkata kepada Barak, Inilah saatnya untuk bertindak. Tuhanlah yang memimpin kita. Ia sudah menyerahkan Sisera ke dalam tangan kita. Barak memimpin ke-10.000 tentaranya menuruni lereng Gunung Tabur untuk berperang. Lalu, Tuhan mengacaukan tentara Sisera, baik yang berjalan kaki maupun yang berkereta. Sisera lompat turun dari keretanya dan melarikan diri. Barak dan bala tentaranya mengejar musuh serta kereta-kereta itu sampai di Haroset, Hagoyim. Dan segenap bala tentara Sisera itu ditumpas. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Sementara itu, Sisera berhasil melarikan diri sampai ke kemah Yael, istri Heber, orang Kenny. Karena sudah ada suatu perjanjian damai antara Yabin Raja Hazor dengan kaum Heber. Yael keluar menemui Sisera dan berkata kepadanya, Singgahlah ke kemahku, Tuhan. Tuhan akan aman di bawah perlindungan kami. Jangan takut. Maka masuklah Sisera ke dalam kemahnya dan Yael menutupi dia dengan sehelai selimut. Tolong beri aku minum, aku sangat haus, katanya. Maka Yael memberinya susu, lalu menutupi dia lagi. Berdirilah di pintu kemah, kata Sisera kepada Yael. Dan kalau ada orang datang mencari aku, katakanlah bahwa aku tidak ada di sini. Secara diam-diam, Yael mengambil sebatang patok kemah yang tajam dan sebuah palu. Dengan perlahan-lahan, ia mendekati Sisera yang sedang tidurnya karena keletihan. Lalu ia memalu patok itu ke dalam pelipis Sisera sampai menembus ke tanah. Maka matilah Sisera seketika itu juga. Ketika Barak datang untuk mencari Sisera, Yael menemui dia dan berkata, Mari, aku tunjukkan kepadamu orang yang sedang kau cari itu. Barak mengikuti Yael ke dalam kemahnya dan menjumpai mayat Sisera terbaring di situ dengan patok kemah menembus pelipisnya. Demikianlah pada hari itu, Tuhan telah memakai bangsa Israel untuk mengalahkan Yabin, Raja Orang Kanaan. Sejak itu, bangsa Israel makin kuat, mendesak, serta menindas Raja Yabin. Sampai dia dengan segenap rakyatnya dibinasakan.